jadi seperti ini jadi gini teman-teman kenapa saya menggunakan pot plastik karena saya ingin mengaplikasikan dua media ini yang paling bawah ini meran selama beberapa hari sahabat bonsaimannya kita mulai belajar bareng lagi bagi-bagi ilmu biar kita itu gak dianggap pelit sama yang lain jadi kalau punya ilmu itu kita harus bagi-bagi kawan-kawan nah kali ini saya ingin memproses sebuah sancang mami ini akan saya angkat ke pot jadi saya ingin berbagi tips bagaimana cara pengangkatan sebuah bonsai sancang atau bahan sancang seperti ini ke dalam pot yang pas meskipun itu bukan pot yang keramik atau lebih bagus meskipun pot plastik yang akan saya pergunakan hari ini jadi ada beberapa tips supaya aman dan juga jangan khawatir untuk sancang itu memang pertumbuhannya joss beda dari pohon yang lainnya yuk kita mulai proses sekarang ya untuk yang beberapa hari hari sebelumnya saya melakukan proses pengangkatan yang tidak langsung ke pot memproses atas kemudian cek akar tapi tidak langsung naik ke pot dan untuk yang sekarang saya langsung naikkan ke pot jadi kita ada beberapa tips ya yang harus kita terapkan supaya pohon kita itu aman jangan khawatir kawan-kawan itu apa? jangan khawatir mati ya jangan takut untuk proses sancang itu sangat mudah mudah sekali tapi ingat sancang itu memang prosesnya lebih gampang daripada pohon lain pertumbuhannya pun lebih cepat tapi perawatannya juga lebih juga lebih ekstra juga lebih ekstra daripada pohon lain dan juga rawan terhadap penyakit untuk akar kita pastikan dulu memang benar-benar aman ya ini sudah nembus ke bawah untuk akarnya sudah nembus ke tanah jadi ini sangat aman sekali dan kemarin hari 4 hari yang lalu sudah saya lakukan pemotongan termasuk ini ini kemudian ini nah ini juga ada penyakit di batangnya ini sudah agak banyak kutu putih ini harus kita tangani juga agar tidak sampai pohon ini over nanti penyakitnya akan menimbulkan kematian bahan ini sudah ada tatakan di bawahnya saya kasih genteng dulu nah ini dia ada genteng di bawah jadi akar tidak bisa jadi akar tunjang ke bawah melainkan ke samping semua untuk pengangkatan itu sebenarnya mudah karena ini akarnya sudah lari ke samping semua jadi kita harus potong langsung saja tidak pakai ribet kalau ada akar besar seperti ini kita potong saja press nah seperti ini ini sudah terpotong ya kemudian pilih-pilih aja lagi nah jadi kita aman aja langsung begini karena ini akarnya memang lari ke samping semua jadi saya pastikan yang ke bawah itu gak ada sudah bisa terpotong semua aman aman ya kawan-kawan jadi kita tinggal angkat saja ada sebagian yang belum putus disini tentunya tentunya kalau proses seperti ini ini akan terhambat sementara pertumbuhannya kemudian untuk satu bulan selanjutnya pasti ini joss lagi sudah karena memang akar sudah kita potong secara apomatis ini terganggu nah jadi seperti ini untuk akar bagian bawah yang kalau ada ini bukan dari bawah asli ya dari pinggir tapi nekupin ini nah ini adalah kan ini ada lapisan jadi ini dari pinggir kita potong kemudian ini juga kita potong nah dipres saja untuk bagian yang ke bawah biar hasilnya maksimal nanti jangan takut press saja seperti ini tidak mungkin mati yang penting kalau kita press akar tentunya yang atas kita kurangi ini nanti karena ini sudah pas ya porsinya sudah pas disini saya cuma mengurangi daun aja nanti coba saya kurangi sekarang aja seperti ini sudah cukup kemudian ini saya kurangi jadi tujuan untuk mengurangi daun ini adalah untuk mengurangi juga jadi kurang-kurangan ini bukan tambah-tambahan ini untuk mengurangi penguapan agar tingkat kesetresan pohon ini lebih sedikit terkurangi penguapannya kita kurangi dengan memproses pada daun atau pengurangan daun dan akar coba kita cek ulang kalaupun terlalu panjang seperti ini kan terlalu panjang panjang nanti nah ini terlalu panjang kita kurangi lagi nah ini juga juga terlalu menyalip kita potong juga untuk sebelah sini aman aman aja ini juga terlalu panjang kita potong untuk yang kecil kan meskipun tidak kita potong bisa teguk ini tidak masalah jadi tip seperti ini ini sangat penting karena dengan begini nanti kita akan melakukan permajaan akar ini kalau akarnya sudah baru dan mudah semua akar mudah pertumbuhannya akan lebih maksimal lagi daripada akar yang sudah menua ini tetakannya saya kasih seperti ini dulu nah ini genteng kalau memang belum ada bisa dikasih lagi waktu kita pindahkan ke pot yang lebih kecil ini kolarinya kesini saya potong tinggal yang samping aja ini saya ganti yang baru nanti lagi jadi gini teman-teman kenapa saya menggunakan pot plastik karena saya ingin mengaplikasikan dua media ini yang paling bawah ini media yang sudah bercampur pupuk dan nanti kalau misal kita tanam langsung begini yang kita khawatirkan adalah busuknya akar ada pembusukan pada akar karena untuk tanaman baru kalau ada luka pada akar bekas potongan kalau sudah kena pupuk itu biasanya dia akan gampang busuk jadi ini ada dua lapisan disini yang pertama lapisan media yang bercampur pupuk kemudian untuk yang sebelah atas ini saya kasih pasir yang tanpa pupuk sama sekali jadi kita untuk lapisan yang paling atas itu gak perlu terlalu tebal satu senti ataupun dua senti sudah cukup karena fungsinya ini untuk menahan menahan akar bukan menahan sih memberi lapisan akar akar tidak menyentuh bagian yang ada pupuknya dan untuk lapisan bawah saya ganti ini nah seperti ini kemudian kita akan langsung menanamnya disini untuk akar yang kecil sambil kita tata ini pot press ya sudah press pada batang pada bonsenya maksud saya kemudian nanti dia akan lembus ke bawah ini saya akan masukkan ground lagi nanti nah seperti ini jadi sini akan saya perdalam kemudian saya tanam lagi seperti ini paling atas kita gunakan media yang tanpa pupuk sama sekali agar luka pada akar tidak ada pembusukan jadi aman karena ini medianya pasir yang agak kasar jadi kita perlu tusuk-tusuk kayak gini supaya medianya masuk ke selah-selah akar dan ini karena ini tumpul jadi tidak bahaya sama akar untuk tahap selanjutnya karena pohon ini bagian atas ini terserang kutu putih jadi kita harus bersihkan terlebih dahulu kemudian untuk tahap berikutnya kita bisa teduhkan selama beberapa hari di tempat teduh pastinya tidak terlalu kena sinar matahari yang penting ada cahaya seperti biasa saya pakai sabun cair kita sikat batangnya semua total keseluruhan pohon ini kita sikat pakai sabun cair ataupun sabun colek nah seperti ini kita sikat dulu cancang memang rawan sama penyakit yang kayak gini kutu putih kalau sudah masuk pada batang wah ini yang bahaya penanganannya agak sulit karena sudah masuk ke batang jadi kita harus insek berkali-kali selang beberapa hari selang beberapa hari itu paling enggak dua hari sekali ataupun tiga hari sekali kita main insek yang pakai kimia enggak masalah yang penting kutunya cepat mati ini ceritanya memang kalau sancang prosesnya cepat pertumbuhannya pun cepat tapi gampangnya penyakitnya juga cepat bukan gampangnya ya sulitnya penyakitnya juga cepat bereaksi di sini perawatan lebih ekstra dari pohon yang lain kalau enggak gini pohon kita bisa cepat juga cepat mati jadi kita diamkan dulu selama kurang lebih 30 menit atau setengah jam lebih gampangnya kita nyebutnya setengah jam kita diamkan dulu sabun ini tetap di bonsai kita kemudian setelah setengah jam atau satu jam boleh kita bilas kembali kita spray supaya sabunnya ini rontok enggak lengket di batangnya bersih dari bonsai kita yang jelas penyakitnya juga akan mati setelah 30 menit berlalu kita bilas lagi sancang ini dengan air kita bersihkan saya akan teduhkan selama paling enggak lima hari atau tujuh hari setelah ini apa ujungnya ini mulai sehat enggak layu ini baru saya akan panaskan memang pertumbuhan pohon ini akan terhambat selama paling enggak sebulan kemudian setelah dua minggu berlalu dari proses ini kita ground lagi masukkan ke sini lagi setelah akar akan menembus apa menembus media lapisan bawah tadi yang sudah saya campur pupuk itu akan jos kembali kemudian setelah menembus pada bagian pot ini kemudian masuk ke media ini cancang akan kembali normal dengan pertumbuhannya yang sangat cepat jadi itu saja tip dari saya untuk kali ini yang teman-teman semoga bermanfaat salam bonsemania semoga teman-teman semua dalam badan sehat dan dilancarkan rejikinya selamat Terima kasih.